malam ini masak sambal ini tidak begitu pedas ya tomat ada cabainya cuma tiga karena suami saya tidak makan yang pedas-pedas ini cabai yang gede cabai gedenya yang hijau-hijau ini tidak pedas ya jadi cuma garlic garlic itu bawang putih, bawang merah bawang putih 5-6 biji bawang merah 4 biji terus ini digoreng dulu bawang merah, bawang putihnya habis itu masukkan cabai gede cabai besar ini tidak pedas ya saya cuma pakai tangan saja apa namanya pakai tangan di udah di bagi dua bagi dua saja ya habis itu digoreng masukin tomatnya tomatnya kayaknya 6-7 biji saya tambahin cabai rawit 4 biji 4 biji cabai rawit karena disini tidak ada yang makan disini tidak ada yang makan pedas ya jadi ini namanya sambal oseng-oseng enak tau pakai makan nasi ini simpan di kulkas nih kalau sudah dingin masukin di kulkas secukupnya bagi-bagi kalau mau makan keluarin makan keluarin panasin lihat enak ini saya tambahin garam merica masako terserah masakonya rasa sapi rasa ayam terserah dah tapi garam pokoknya tambahin juga gula satu sendok ya karena ini banyak saya bukan penyuka gula tapi karena ini apa namanya banyak banget cabainya cabainya sekilo yang hijau-hijau ini sekilo tapi kalau cabain rawitnya cuma 4 biji banyak ini kalau mau tambahin tomat lagi silahkan ya atau kalau mau giling silahkan tapi saya maunya yang begini enak saya mau tambahin terasi biar mantap tapi disini orang rumah kagak ada yang makan terasi yang ada baunya kalau saya tidak apa-apa suami saya sama anak saya katanya mereka komplaining kenapa mama bau apa ini apa yang kamu masak jadi saya tidak bikin apapun cuman sambal ini dah sambal kasih nama dia sambal paprika yummy yummy bye